Golden Retriever dia punya rambut dengan ada undercoat-nya di bagian bawahnya Jadi lapisan rambutnya dia punya dua lapis, ada undercoat Tapi berbeda dengan tipikal misalnya corgi ataupun misalnya husky yang coat-nya juga ada double Nah kalau misalnya untuk golden di atasnya dia itu dia rambutnya tipis, tipis dan halus Tapi di bagian bawahnya dia itu dia padat Dimana fungsi dari si rambutnya yang padat ini adalah untuk menyimpan panas dan menahan kelembapan di bawah kulit Ini fungsinya adalah untuk pada saat mereka misalnya berenang Jadi mereka juga bukan tipikal yang langsung basah, lepek gitu kan Jadi kalau kita mandiin golden, perhatikan aja air itu butuh banyak banget Untuk sampai ke bawah karena dia memang cenderung di lapisan bawahnya padat dan dia menyimpan panas di situ Jadi gak langsung lepek, jadi air itu harus banyak kalau mandiin golden Nah karena dia lembab, dia punya kecenderungan, punya permasalahan kulit Karena tadi dia panas, lembab di atas permukaan kulitnya Itu sehingga dia gampang sekali ada permasalahan kulit Nah yang paling sering untuk golden pada kulit adalah alergi pada kulit Kita nyebutnya adalah Kenan Atopic Dermatitis Jadi kita nama keren itu Kenan Atopic Dermatitis Itu alergi pada kulit Nah yang perlu dilihat, apa sih sebenarnya alergi? Alergi itu adalah respon berlebihan tubuh terhadap substansi asing Jadi apapun yang masuk dari luar, terus kemudian tubuh itu kayak bikin kode yang salah Kan harusnya pada saat ada benda asing, tubuh itu dineutralisir Nah dia bikin kode nih, pada saat ada benda asing masuk ke dada, dia bikin naksi Seperti itu Nah alergi itu mulai muncul Biasanya kalau golden sudah mulai umur 6-3 tahun Jadi kalau anak-an golden kita biasanya suka jarang ada permasalahan kulit Sampai dia mulai di umur 6-3 tahun Mulai deh alergi itu muncul Nah jadi kalau misalnya alergi itu masuk karena ini antigen Dia masuk ke dalam tubuhnya si anjing tersebut Kemudian apa yang terjadi di badan pada saat si alergi itu masuk? Nah jadi pada saat alergi, tadi yang saya bilang ini ya Ada antigennya, jadi alergi atau antigen Jadi benda asing yang masuk itu, itu akan diambil oleh ada sel di badan Dia akan diambil oleh sel di badan Terus kemudian Dia akan diserahkan ke ada sel untuk membentuk suatu kekebalan Jadi kalau misalnya di badan itu Jadi kalau misalnya di badan ada namanya limfosit T Golongan golden retriever kecenderungan punya istilahnya Kelainan pada limfosit T yang menyebabkan dia alergi Jadi kalau misalnya ada antigen masuk Harusnya dia akan istilahnya dinetralisir Nah limfosit T pada golden retriever Dia itu kodenya salah Banyak sekali yang mengalami secara genetik kodenya salah Sehingga menyebabkan alergi Jadi dia akan membentuk antibodi disini Jadi kalau misalnya ada lagi nih Benda asingnya masuk Jadi dia mulai lagi ke bentuk Sorry Jadi dia mulai ke bentuk yang namanya Ini sel tadi ya Yang ada antibodinya Jadi begitu ada antigen lagi yang masuk ke badan Dia itu bereaksi Jadi alergi itu muncul bukan karena Sekali kasih terus dia muncul gatel-gatel Tapi karena kita berulang kali masih hal yang sama Akhirnya dia punya reaksi Punya respon Seperti itu Jadi makanya kenapa kalau misalnya Kan orang bilang Ini ayam itu nyebabin alergi Kalau di Indonesia Ayam termasuk memang salah satu penyebab alergi terbanyak untuk makanan Karena orang Indonesia cenderung kasih ayam ke anjingnya Gitu Tapi beda misalnya kalau pindah ke Amerika Rata-rata anjing di Amerika Persentasinya paling tinggi adalah alergi sama daging sapi Gitu Jadi kalau mereka dikasih sapi Mereka kecenderungan ada reaksi alergi Gitu Beda lagi kalau misalnya kita ke Cina Mereka rata-rata alerginya sama port Gitu Jadi memang setiap daerah Itu kecenderungan penyebab alerginya akan berbeda Jadi apa yang sering terpapar Istilahnya anjing tersebut sering terpapar apa Nah itu akan mulai muncul tuh reaksinya Karena dia adalah sistem kekebalan Makanya sebenarnya adalah anjing-anjing yang memang positif Istilahnya punya permasalah dengan alergi Sebenarnya tidak disarankan untuk diturunkan Apa Dikembang biakan Jadi sebaiknya anjing-anjing yang memang punya permasalahan alergi Dia tidak dikawingkan Karena Kalau bapaknya atau ibunya alergi Anaknya juga akan punya kecenderungan alergi Seperti itu Nah Gejala yang muncul Biasanya ini di daerah buka Kalau kita perhatikan Daerah matanya merah Kadang kebotakan Atau di daerah moncongnya Di ujung bibirnya itu suka ada kemerahan Kaki Kakinya merah Gitu kan Merah, radang Terus rambutnya suka berubah Warnanya misalnya jadi coklat gelap Terus kadang bau Itu juga ada Telinga Jadi telinga kalau kita perhatikan Kadang Kotoran telinga dalamnya gak banyak Tapi kalau kita lihat Bau Udah bau Terus kemudian kadang-kadang Merah Bahkan kadang bagian dalamnya Saking lamanya Dia itu udah kulitnya udah gak halus lagi Jadi kayak mengeras Kemudian kulit Kulit bisa merah Berkerak Kan kita bilang Wah ini kayaknya jamuran nih Gitu Atau misalnya ini Kropeng-kropeng gitu Atau kita bilang Oh ini kayaknya hotspot nih Gitu Nah Kemudian Yang Perlu kita perhatikan adalah Biasanya selain merah Itu ada Gatal Nah Gatal itu bisa macam-macam responnya Apakah dia rubbing Jadi dia kayak guling-guling-guling-guling Gitu Seperti ini Atau dia jilat paunya Terus Terusan jilat paunya Atau dia Bisa kayak hidup Di depan bisa kayak ke belakang Atau dia gigit-gigit Digigitin gitu kerjaannya Atau seperti ini nih Gigit bisa disini Disini Atau dia garuk-garuk Itu semua adalah respon gatal Jadi kalau kita melihat Kondisi seperti ini Ini adalah Reaksi gatal Tapi nanti kita tinggal Lihat lagi nih Apakah benar Gatal yang memang karena alergi Atau faktor lain Tapi biasanya Kalau misalnya dia alergi Pertama sebelum dia punya kerak Sebelum dia punya ketope Biasanya paling umum adalah Rasa gatal Merah Baru nanti dia mulai ada luka-luka Ada koreng-koreng Nah itu baru berikutnya Tapi pertama Respon pertama Biasanya gatal dan merah Nah bagaimana sih kita Mengidentifikasi alergi Kita tahu bahwa Anjing kita ada alergi atau enggak sih Pertama itu adalah Catat Catat itu artinya Kalau kita perhatikan Anjing kita itu Kalau misalnya alergi Sorry Kalau misalnya gatal Berkerak itu Terus-terusan enggak Sepanjang tahun Atau misalnya ini musim hujan aja Atau dia musim kemarau aja Karena alergi itu Juga bisa disebabkan oleh Cuaca Jadi misalnya pada saat musim hujan Dia lebih gatal Atau musim kemarau Dia lebih gatal Atau memang dia sepanjang tahun Dia gatal Jadi kita mulai mencatat nih Ini anak Ini kayaknya gatalnya apa ya Gitu Kemudian Pastikan bahwa Dia enggak punya Penyebab gatal lain Dia enggak punya Ini kutu-kutuan nih Macam-macam kutu Gitu Dia punya macam-macam kutu Pastikan bahwa Dia enggak punya Semua ini Gitu Jadi enggak ada kaca Plak-plak Gitu kan Ada yang pinjal Yang yang kutu-kutu Atau skabies Demodex Dia enggak ada Karena ini semua Si ekoparasit ini Bisa menyebabkan rasa gatal Jadi pastikan Bahwa anjing kita Enggak ada ini Kalau misalnya Enggak ada ini Terus Kita evaluasi lagi Berikutnya Adalah Makanan Enggak ada butuh nih Kedua adalah Makanan Kita pilih deh Makanannya Sekarang dia makan apa Jadi makanan itu Yang dipilih bisa Kita pakai homemade Atau kita pakai Produk Makanan tertentu Yang memang dia Hypoallergenic Gitu Jadi hypoallergenic Sebenarnya adalah Protein yang dipecah Jadi disebut sebagai Hypoallergenic Tetapi pada saat Kita pilih makanan Baik homemade Maupun Dung put tertentu Kita harus Lihat isinya Jadi enggak cuman Oh Dia kan Kemungkinan allergis Saya pilih hypoallergenic Tapi kita enggak lihat isinya Karena yang penting Adalah lihat isinya Apakah Anjing tersebut Alegi Enggak sama isinya Karena ada juga Anjing misalnya Hypoallergenic Tertutu isinya Kacang kedelai Tapi dia juga Enggak bisa kacang kedelai Nah itu Harus diperhatikan Terus kalau misalnya Homemade Kita itu pastikan Konsisten Kita pilih Satu protein Kita pilih Satu karbohidrat Kita pilihnya apa nih Protein dan karbohidratnya Dan pastikan Kalau misalnya Kita homemade Pilih karbohidrat Dan protein Yang enggak pernah Dia makan sebelumnya Karena kita tahu tadi Alergi itu muncul kan Karena keterpamparan Terus-terusan Artinya kita harus cari Sesuatu protein Dan karbohidrat Yang baru buat dia Seperti itu Nah Pastikan juga Pada saat misalnya Makanan Pada saat makan Ini percobaan makanan ini Harus dilakukan Minimal 6 minggu Ya Jadi harus konsisten Dan hanya Makanan itu aja Jadi kalau misalnya Kita pakai Dog food yang hypologenic Hanya pakai itu aja Selama 6 minggu Dan ingat Enggak boleh ada snack Enggak boleh Pada saat kita makan Dibagi Nah Gitu ya Terus Pastikan juga Dia tidak Makan obat-obatan Yang ada Kandungan Istilahnya Pakat tambahan Misalnya Dia minum Obat cacing Misalnya Yang ada Pakat tambahannya Itu jangan dulu Gitu Nah Setelah tadi Pastikan bahwa Dia gak ada kutuk Terus kemudian Makanan juga Kita udah coba Nah Kalau dia masih gatal Biasanya kita baru Cek Dibian Nosa Jadi Kalau untuk Alergi Setelah kita memastikan Bahwa dia gak ada Ektoperasi Terus Makanan juga sudah Dicoba Terus Dia gak ada infeksi Kayak jamur Ataupun Bakteri Nah Biasanya Tes diagnosa Untuk alergi Itu ada beberapa Pertama Tes darah Jadi Tes darah itu Sejauh ini Kita belum punya Lab yang khusus Tapi biasanya Kita dokternya Bisa bantu Untuk Dikirim keluar Yang diperiksa adalah Kekebalan tubuh Namanya Imunoglobulin A Yang dicek Diambil dari darahnya Dicek dari serumnya Itu adalah Antibody Jadi nanti Anjing tersebut Itu dari hasil Reportnya itu Akan misalnya ada Ayam Sapi Terus ikan Terus mungkin ada Beberapa tanaman Yang dicek juga Terus misalnya Ada house dust mite Tunggal rumah Yang dicek Nah nanti akan Ada nilainya Nilainya berapa Misalnya Rata-rata Biasanya ada Yang tes Itu nilainya 0-500 Yang di atas 99 Dia itu Ada respon Gatal Istilahnya Kalau immunoglobulinnya Di atas 99 Dia kemungkinan Tentang ada alergi Sama Sama Sih Bahan tersebut Gitu Nah biasanya kita lihat Yang mana nih Yang di bawah 90 Kalau dekat-dekat 90-99 Biasanya cenderungnya Juga gatal Gitu Nah kemudian Apalagi Ada juga pemeriksaan Intradermal testing Jadi biasanya Di shape Gitu kan Terus kemudian Dia akan dimasukkan Alergi yang satu-satu Nanti dilihat deh Bagian mana aja Alergi mana aja Pada saat Disuntikkan di bawah kulit Dia yang memiliki reaksi Seperti itu Nah terus terakhir Biasanya Dan ini paling jarang Sebenarnya untuk biopsi Untuk konfirmasi Apakah memang Dia benar-benar ada Perandangan yang cukup hebat Di sana Atau sel Iosinofil yang cukup banyak Tapi biasanya biopsi itu Sangat-sangat jarang dilakukan Kalau untuk alergi Dia hanya untuk konfirmasi Kalau misalnya Ada kelainan Dari si Iosinofil Yang mirip-mirip Alergi Jadi kita membedakan Apa enggak Nah Setelah kita melakukan Tes diagnosa ini nih Kita akan lihat Ini tuh cenderungannya kemana Jadi ini akan dilakukan Secara bertahap Baru kita bisa bilang Oh dia Tadi Alergi yang Keren atopic dermatitis Jadi keren atopic dermatitis Itu gak bisa sementara Kita bilang bahwa Oh anji-gater Dia atopic dermatitis Gak bisa Make sure dulu Dia tadi tuh Gak ada kutu Makanan sudah dievaluasi Hasilnya juga udah firm Baru kita bilang bahwa Atopic dermatitis Terus bagaimana Kalau misalnya Anji kita itu Kena alergi Penanganannya seperti apa sih? Nah penanganannya seperti apa? Pertama nih Kalau misalnya dia ada alergi Kita mengurangi Keterpaparan alergi Jadi pada saat kita Evaluasi pakan Atau misalnya kita melakukan Tes diagnosa Fungsinya buat apa? Untuk mengurangi Keterpaparan alergi Karena alergi itu Gak bisa hilang Yang bisa Kita cuma bisa Maintenance Pastikan bahwa Dia gak terpapar alergi Kalau misalnya Dia alerginya luar ruangan Misalnya dari rumput Atau pohon-pohonan Janganlah diajak dia Ke halaman yang Memang banyak rumputnya Gitu Kalau dia alerginya Bahan pembersih lantai Pastikan kita cari Pembersih lantai yang aman Gitu Atau untuk meminimalisasi Misalnya kita cuci kaki Gitu Jadi misalnya Abis jalan keluar Hewannya dibantu Untuk dicuci kakinya Gitu Karena kan Terutama untuk goldil Sebenarnya emang agak-agak sulit Kalau misalnya Ternyata dia alerginya Adalah alergi lingkungan Itu bisa setengah mati Atau misalnya Dia alergi terhadap Serbuk sari bunga tertentu Nah Itu artinya Kita gak bisa tuh Punya bunga-bungaan Di rumah Kalau dia ternyata Alergi Sama tanaman tertentu Misalnya Karena itu juga ada Seperti itu Terus alergi lingkungan Juga bisa dari Ini Tunggau rumah Jadi untuk Anjing yang memang Dari hasil reportnya Ada alergi terhadap Tunggau rumah Pastikan bahwa Kita mencuci Bandnya dia Itu rajin cuci Terus terutama Dengan air hangat Kalau misalnya Tunggau rumah Dan pastikan Dia di rumah tuh Gak ada parpet Kalau dia ada Alergi sama Tunggau rumah Dan Kayak misalnya Bandingnya Dia juga sering Dipakum Itu untuk Mengeliminasi Kalau dia ada Alergi sama Tunggau rumah Ada lagi Kalau alergi lingkungan Itu kayak jamur Nah jamur itu Biasanya paling banyak Pada Furniture kayu Jadi kalau misalnya Memang alergi Sama jamur Itu moldnya Berarti Dia itu gak bisa Misalnya tinggal yang di basement Yang kondisinya lembab Gitu kan Atau misalnya Yang rumah yang banyak Furniture kayunya Nah itu juga harus Lebih hati-hati Pada saat musim hujan Terutama Gitu Dia akan jadi lebih lembab Jadi itu fungsinya Tadi si tes yang tadi Untuk memastikan bahwa Apa sih yang kita Untuk menghindari ini nih Mengurangi ketepaparan Karena anjing tersebut Alerginya gak akan hilang Sama kayak kita Alergi udang Itu gak akan hilang Bisa Mungkin someday hilang Tapi sebagian besar Banyak yang gak hilang Dan anjing Itu cenderung bisa punya Dua atau tiga Alergi tertentu Gitu Gak cuman satu Alerginya Kemudian Berikutnya Selain mengurangi Keterpaparan alergen Itu Kita memandikan Secara regular Seperti itu Jadi Kalau misalnya orang Alergi itu Cenderungnya Kebanyakan Adanya adalah Di saluran nafas Jadi ada namanya Selmas Itu ada Daya tangkapnya Adalah di saluran Nafasnya dia Jadi kalau misalnya orang Kalau misalnya alergi Biasanya dia Batuk Pilok Mata berair Bersin-bersin Beda Dengan kalau anjing Kalau misalnya anjing Mereka itu Rata-rata Selmasnya itu Cenderungnya dia Di kulit Jadi begitu Respon alergi Pertamanya adalah Masalah di kulit Jadi kita harus Memandikan secara Regular Untuk membanding Alergennya itu Jadi kita bantu Nah kemudian Terakhir Setelah kita lakukan Semuanya Yang terakhir adalah Pengobatan Pengobatan ini Nanti akan disesuaikan Dengan kondisi anjingnya Apakah dia Cuman antihistamin Misalnya Cuman antihistamin Sebenernya Dia hanya Temporers Aja Pada saat dia Gatel banget Kita kasih Misalnya antihistaminnya Atau Steroid Steroid sebenernya Penghilang Gatel paling cepat Tetapi dia punya Efek samping Ke liver Terus kemudian Anjing jadi banyak Minum Banyak pipis Jadi steroid itu Kayak Pratnison Dextametason Pratnisolot Itu steroid Nah itu harus Bener-bener Di bawah pengawasan dokter Kalau misalnya Sampai minum steroid Karena gak bisa Sembarangan Gitu Atau Siklosporin Misalnya Siklosporin itu Fungsinya mirip-mirip Kayak steroid Tapi harganya Memang jauh lebih mahal Terus Efeknya itu Baru kelihatan Setelah Dua bulan Pemakaian Biasanya Kalau misalnya Ini kita akan Gabungin Sama steroid Dulu di awal Kemudian Ada penggunaan Immunoterapi Immunoterapi Ini apa? Itu yang disuntikin Alergen yang disuntikan Tahunya dari mana? Setelah kita tadi Hasil tes alergi Kita lihat nih Yang paling parah Kita bikin Immunoterapinya Itu disuntikan Secara teratur Dari dosis kecil Sampai dosis besar Sampai akhirnya Dia kembal Sama sih Alergen tersebut Nah Ini Alergi pada hewan Apa? Pada golden Nah golden Golden itu memang Kecenderungan Ini masalah yang Paling umum Biasanya banyak Sekali permasalahan Jadi kalau golden Tanya ini kulit saya Kenapa ya? Selain alergi Memang ada penyakit lain Seperti misalnya Tumor itu juga banyak Kejadian pada golden Retriever Makanya Kalau misalnya Ada benjolan kecil Itu sebaiknya Kalau untuk Golden Retriever Itu harus Dipastikan bahwa Dia bukan tumor Organas Gitu Itu aja sih Terima kasih Semoga ada Tambahan informasi Untuk golden Sekian Setelah ini Ada presentasi Dari Presentasi dari Zoetis juga Untuk sharing ilmu Karena saya harap Pada saat Misalnya kita kumpul-kumpul Kayak gini Kita bisa berbagi Banyak hal Terutama Kita pengennya Adalah peras Kenapa? Karena setiap peras Itu spesifik Setiap peras Itu berbeda Satu sama yang lain Jadi kalau Misalnya orang Kadang cenderung bilang Saya itu Miara anjing Gitu Tapi dia gak tahu Anjing yang dipiara Apa Apakah golden Apakah herder Gitu Apakah haski Karena setiap anjing Itu punya karakter Yang berbeda Karena Kami ini Punya keinginan Untuk Mengurangi Populasi Anjing-anjing liar Karena golden itu termasuk Salah satu yang banyak Dibuang Di jalanan Jadi begitu sudah mulai berumur Golden merupakan Salah satu anjing Yang punya populasi Yang cukup banyak dibuang Jadi pastikan bahwa Mereka cukup tahu Tentang kondisi goldennya Seperti itu Dan Sebagian besar Permasalahan dibuangnya Ini karena sakit kulit Sakit kulit Dia bilang gak sembuh-sembuh Karena itu Kita tidak runut Satu-satu Apa sih permasalahannya Seperti itu Nah Berikutnya Dari Pihak Zoetis Dia akan sharing juga Untuk Tambahan informasinya Dan Tentang kondisi Jangan Tentang Tentang Soetis Material Gem grandmother